Hi guys, jadi sekarang kita udah di Fauna Indonesia 1 Mau liat ular-ular hari ini Let's go Jadi guys, sekarang gue bikin channel sendiri Terus kayak boleh tolong di subscribe Soalnya it's free Dan hari ini perdananya tuh di Fauna Indonesia 1 Which is a conservation di Indonesia Yang kayak banyak banget ada ular dari Papua And other animals juga And hari ini gue gak sendiri Tapi ditemenin sama my friend Memes Prameswari Hi everybody, apa kabar? Sekarang bakalan seru banget Karena ini pertama kalinya gue ke konservasi Gue gak pernah nih sama sekali Sama sekali, sama sekali gak pernah Jadi ini baru pertama banget nih Pernanya cuman kayak ketahuan su** Oke 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 Piem gitu ya Oke, jadi konservasi itu kayak wildlife conservation lah ya Ini dulu Gue pikir yang gue tau sih baru ini doang Ya Fauna Indonesia 1 Jadi hari ini kita lagi di Fauna Indonesia 1 Terus hari ini mau liat ada satu namanya Short Claw Otter Yang udah mau kunah Aduh lucu banget Dia udah kayak Aduh lucu banget deh pokoknya nanti kita liat aja Jadi sekarang aku disini Udah sama ke Memes dan ke Iqbal Jadi ini namanya Panjul Dia tuh betina ya pak? Iya Dia betina Terus dia ini adalah Short Claw Otter Dan ini salah satu otter yang chubby Yang endut dan gimbul-gimbul Yang perutnya bulet banget Iya Karena emang dia otternya makannya banyak Dibanding otter-otter yang lain ya mas ya? Karena perawatan otter ini sangat gampang Untuk pemberian makannya itu Pagi dan sore itu Biasa kita kasih Kalau gak ikan Ikan nele Ikan bawal Terus Atau kita kasih ayam Jadi dia makan Seafood gitu ya? Iya Daging dia Daging-daging Lihat ini perutnya ya ampun Ini kelahiran dari Kauna Indonesia juga Jadi ini udah captive breeding ya? Benar Oh udah-udah di Terus ini emang yang sering dipegang-pegang gitu ya Iya Karena dari kecil Diurus jadinya jinak Kalau seperti di alamnya itu Dia susah buat jinakin ya Karena ini udah dari Anakan dari Telephone Indonesia Jadinya Udah gampang gitu Karena Tiap pagi sore kita kasih makan Terus Dari Dia masih merempun Kita kasih susu juga kan Oh di 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 Oh Sendiri Karena dia belum bisa makan kan Ampun Ini berapa sih mas Bisa segede gini? Ini kurang lebih Baru berapa bulan ya? Lima bulanan Oh masih kecil Ini bisa di gede lagi Bisa Ya ampun Pasti nanti lebih chubby Gimbal Ini aja udah gembul begini Astaga Ini makannya Aduh Paling banyak ya Men Iya kelihatan Gak susah makan Gampang merawat Yang penting kandangnya aja Yang harus kita bersihkan Gede gitu ya Dia suka berenang gitu gak? Suka Iya Apalagi Kalau otter ini Dia hidupnya memang Habitatnya di air kan Jadi Banyaknya di air Dibanding di darat Terus ya Tau gak? Dengar-dengar Dia baru keluar dari UGD Keteng Iya Kenapa dia keluar dari UGD Kak? Ini kemarin tuh kejadiannya Dia tuh kalau otter itu kan hidupnya berkelompok Jadi pada saat kita memberi makan Kita gak tahu Kalau kita kasih makan itu Ternyata Samping kandangnya itu Dia rebutan Oh ada otter lain Ada otter lain Jadi dari sisi itu Dari kawat-kawat rambut kandang itu Dia Jarinya itu masuk Dan terus digigit sama otter yang lain Jadi dia dikeroyok ya Jadi diserang ya Rebutan makanan Makanya kemarin kita bawa ke UGD tuh untuk Habis masuk UGD Jadi gara-gara dia suka makan makanan temannya ya Iya Coba lihat mana ekor ini Mana coba lihat ekor ini Ekornya jadi gepeng Ekornya jadi gepeng Tadinya gak gini Tapi enak ekornya juga tebel gitu ya Iya Dia melebar gitu dia Mau nanya dong Ini kan katanya spesies yang punah Emang orang Udah mau punah Iya Semua punah-punah Emang orang-orang itu kenapa sih Mau ngambilin otter Karena ini Kalau di habitatnya itu Ini adalah hama Buat para petani itu Karena dia ngerusak tanaman Kayak padi Terus tanaman-tanaman yang lagi digarap sama petani Karena dia ngegali-gali lubang gitu Ngerusakin dari ngerusak-ngerusak tanaman di halaman orang gitu loh Dan juga kan air kan sekarang kayak polusi banget kan Iya polusi juga Jadi dia juga gak ada habitat gitu ya Terus di kali-kali juga kan air sekarang udah kering di habitatnya Terus banyak-banyak apa limba-limba pabrik juga Jadinya sekarang di habitatnya memang sudah susah Sudah gak ada juga Bulu dia juga banyak yang pake kan Oh iya Bisa dimanfaatin juga ini Untuk Buat kayak Skars gitu-gitu Iya iya Jadi orang tuh Ambil dia Di poach Buat bulunya Aku kira cuman kayak buaya gitu Enggak Ini juga bulunya juga Tega gak sih liatin kayak gini di pulit Liat ya Ini perutnya gini ya Emangnya tega bang Gimana manusia bisa lakukan untuk manusia Makanya kita harus Conserve gitu loh Karena kan sekarang wabat udah Turun terus kan Alhamdulillah di PT Pone Indonesia Kita sudah bisa breeding ini Udah iya Luar biasa Luar biasa Ini anaknya keberapa ya Kita udah Udah breeding keberapa ini Udah 3 ekor Udah banyak sih Liat deh Disayang banget ya Sampai dia tuh udah kayak Iya Kalau memang dari bayi kita yang urus Dia bakal seperti ini Kecuali dari alam ya Kalau di alam ya udah gak bisa Iya bener Jadi kan memang Sekalinya pun bisa Berapa persen aja gitu Enggak begitu Ini maksudnya walpurnya dikonservasi Cuman emang bener deh sayang gitu Makanya aduh ampun Kayak gak punya salah Ini dimana ya I need my makanan Kata dia Dan dia kayaknya yang paling Apa Jadi kayak bintang film disini ya Iya Kayaknya Yang paling bisa gaya nih Kayaknya dia udah gak tau dia Out pair deh kak Kayaknya dia taunya dia orang Kayak Hai guys Iya gak panjol Saking lucunya ini Kalau dia manja itu suaranya kayak kucing Oh iya? Kalau nyatanya udah CERRRR Saking udah terbiasa sama manusia Manja Jadinya kalau pengen minta apa-apa Bunyi gitu Kayak kucing Nah ini kalau kalian lihat ya Gak tau kenapa itu Terus kaki-kakinya dia tuh kayak manusia Soalnya dia shortcough Karena dia shortcough Jadi oten tuh ada macem-macem ya? Ada banyak Ada banyak Ada kucu juga ya kaya Bisa dikeliatin misalnya itu Kayak begitu Ini ya tangannya Kayak kita Jarinya saya Iya Panjol besok kita pergi Menipedia Kita pasang kuku ya Panjol Iya 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 Ya ampun Tapi selain daripada makanan dia yang kayak Ikan Ayam Gitu-gitu ada vitamin tambahan gitu Vitaminnya paling kita dari Misalkan tulang Tulangnya tuh Jadi vitamin alami ya Untuk tulang dia itu dari makanannya sendiri Jadi kalau misalnya ini Induknya hamil tuh berapa lama? Kurang lebih 3 bulanan 3 bulanan sampai dia lahir ya Iya Dan itu bisa berapa baby? Biasanya 1 1 1 aja Karena dia Terutnya kecil Berarti kalau disini ada 3 otter Induknya ada 3 otter berarti Ada yang satu induk itu Yang satu pasang itu Melahirin 2 kali 2 kali Wah si Dan tau gak Ternyata ya Si Panjol ini Short Cloth Otter Itu tuh berasal dari Banyak ya Di Asia Sama Southeast Asia Keren ya Jadi ternyata tuh Especial Indonesia Budi dayanya tuh Gila banget Kalo buat animus Cuman kayak kita semua Gak banyak yang mau Gitu Ini boleh dipiara di rumah gitu gak sih Kak? Ini kan Hewan dilindungi ya Saat ini Jadinya Kalo boleh Miara mungkin Harus ada surat ijin Ijin Terutama ya kan Terus harus dilaporkan ke kantor Karena ini Habitatnya sudah Karena udah mau hampir punah juga gitu Jadi tanggung jawabnya Harus bisa reduga Gak bisa sembarangan Gak cuma dikasih makan Jadi bagi temen-temen yang mau piara Nanti tunggu dulu Sampai dia udah gak endangered Udah banyak Baru boleh piara Kalo si Panjol ini Di microchip gak? Di microchip Kita ada microchip Udah kita vaksin juga Oh vaksinnya berarti Baru tahun? Enggak Baru Tiga bulan Oh oke Vaksin rabies juga Oh rabies juga harus vaksin ya Karena kalo Dari alamnya ini Kalo kita digigit itu juga Kan kita takut juga Khawatir Takutnya kit rabies Atau virus-virus Yang lain Karena itu digigit otter Sakit gak? Rasanya lumayan juga Karena ini masih kecil Tadi sama kegigit gak? Tadi digigit sama Panjol disini Tapi kayaknya gara-gara dia gemes dong Digit cender Kalo ukuran masih kecil gini sih Giginya belum begitu tajam Tapi kalo udah ukuran lewasa Lumayan juga Tangan bisa jebol Wow Daging kita juga bisa keangkat Kalo udah kayak gitu Berarti harus dijahit dong? Ya tergantung Kalo kita Biasanya kalo otter itu gigit Dia langsung kabur gitu Cuman gigit Langsung kabur Jadi bolong gitu Gak nahan gitu Mohon maaf Situ pikir otter Atau pikir apa gitu Yang gini-gini Gini-gini Begini Astaga Merengi Aduh Tuh suara otter yang asing kayak gitu Otter manjir Ampun Ini otter apa kucing? Katanya vaksin dia yang biasa dipake buat otter itu Vaksin anjing ya Pak? Iya Atau kucing? Vaksin anjing gak ya? Iya Canon CF2 Eh Hucu banget sih Sikit gigi gak? Panjel sikit gigi gak? Engga Cuman panjel Mandi aja Kalo dimandiin kita mandiin Pada saat bersihin kandang pagi sana Terus mandinya pake apa? Sampo? Dilap Pake sampo kucing juga bisa Iya Sampo anjing juga bisa Supaya Karena kan Pipisnya dia itu Aromanya Pesing banget Tapi Walaupun tadi waktu Sempet gedong juga Kerasa si aromanya Dan tau gak Katanya otter itu Udah satu pasang aja ya Kak? Dia Yang kayak Mondo gemes gitu loh Yang kayak Yaudah kalo udah satu pasangan Iya Dia Tipe setia lah Setia Karena kalo udah satu pasangannya Dia gak akan Sungguh Kayak penguin kayak gitu juga Jadi kalo misalnya mau cari pasangan tuh Setia kayak otter guys Jangan yang kayak buaya Buaya laki-lakinya satu Perempuannya ada tiga belas Aduh Aduh Itu juga bingung gimana ya Itu namanya buaya darat Bukan buaya air Ibu memang sepertinya Sudah terbiasa gitu ya Ampe bingung mau ngomong apa Aduh speechless Si Panjol udah ada jodoh gak? Usia segini belum Belum Ini Usia satu tahun Biasanya paling cepet Satu tahun Satu tahun Ini dijariin pacar ya otter? Pacarnya udah nunggu Oh pacarnya udah nunggu? Oh udah ada pacar ya Otter aja udah pacar lu Udah ada pacar lu Udah letting list nih Karena banyak yang disana Jantan-jantannya yang masih single Astaga Maka jadi otter deh gue rasanya Memang beneran Tadi pemain apa? Bintang film Iya bener Banyak yang mau Bintang film Bintang film Bintang film Ini guys Jadi ini bekas abis keluar dari UGD nih Gara-gara dia makan makanan temennya Rebuta Rebuta Ini juga nih Aduh Oke jadi Sekian dulu ya Tentang Panjul The Asian Short Cloth Butter Jadi semoga Setelah temen-temen tambah tau nih Apa namanya Lebih banyak ya Tentang Panjul Dan Ya lebih environment friendly Biar Panjul juga ada habitatnya lagi Betul banget Dan buat temen-temen Janganlah membunuh hewan yang sangat lucu ini Apalagi menggunakan bunuhnya untuk Apa? Untuk garment Ya kan? Buat fashion Lihat aja Pokoknya kalau misalnya mau ngapa-ngapain Ingat aja muka Panjul tuh Yang seperti ini Tuh ya amp Masa kalian tega mau bunuh guys Jadi ya kak Buat waktunya Sama Fauna Indonesia Udah Breathe them And conserve juga ya Dan memperbolehkan kita juga Buat datang nge-vlog Buat datang nge-vlog Buat dari kemarin Bawel-bawel guys Terima kasih juga Panjul Udah mau diajakin Shooting Jadi sekian Tentang vlog today And thank you juga ke si KMMS Makasih juga yang mau diajakin Jadi Umurnya sama Jadi harusnya ngapa ya Thank you juga ke MMS Jangan lupa subscribe dia juga Ada vlog juga kan sis? Betul Bisa lihat di YouTube channel aku MMSPromeswari Dan di Instagram Dan di description Dan di Instagram Thank you Bye bye Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya